Oke ini dia kita bakal langsung saja buktikan apakah aplikasi ini bisa kita gunakan browsing di SM Browser ini hai 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 hadis kewinkan sedai the exam Interceptor present let's do this selamat datang di welcome di saya tidak pintar ya kali ini gua bakal membahas kembali mengenai exam browser yang di video sebelumnya gua udah bahas cara membongkar bisa browsing menggunakan exam browser tanpa terdeteksi menggunakan floating apps atau aplikasi mengambang buat lu yang belum nonton silahkan dulu tonton video sebelumnya nanti lu bisa milih caranya apakah bakal pakai cara yang di video sebelumnya atau lu bakal pakai cara di video ini di video-video gue yang sebelumnya gua lupa di video gue yang mana Cili Piau ini dia ngasih tahu ke gua katanya saya bisa ke Google in di rdxm browser 2023 saya pakai aplikasi overlays dari layar ilus tapi searchingnya jangan kena border di atas sama di bawah biar enggak hilang silahkan dicoba ya Nah di sini dia minta gua gua coba dan juga berhubung kemarin itu kan aplikasinya katanya sering ngebug sering ngilang dan kita bakal coba di aplikasi ini apakah di aplikasi ini juga bakalan seperti si bubble float itu atau enggak karena ya gua milih bubble float itu karena itu aplikasi nggak terkenal jadi mungkin sulit untuk dideteksi sama si exam browser ini untuk itulah gua pakai si bubble float ini tapi kan kalau yang di overlay sini dikasih tahu silipi ini itu kan dia aplikasi lumayan banyak orang tahu lah ya takutnya ini bakal terdeteksi dan ini gua record itu kira-kira kurang lebih seminggu setelah dia komen dan juga sebelum lanjut ke videonya gua mau minta dukungan lu semua untuk subscribe channel ini supaya lu bisa tahu duluan dan lu bisa coba sebelum di fix ya kalau lu telat nanti mungkin bakal di fix takutnya nanti ada yang telat caranya udah di fix kayak di video gue yang dua tahun lalu itu ada tuh dua tahun lalu video gua ada sebongkah orang tolol yang komen nipu lu nggak bisa lu ya itu video udah dari tahun tahun berapa itu orang enggak tahu kenapa ya udah untuk karena itu supaya lu nggak telat silahkan subscribe aja supaya nggak ketinggalan dan juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini karena upload kayak gini itu enggak aman dan bisa jadi gua bakal ketahuan sama sekolah gua tapi menurut gua udah ada yang tahu juga sih Jadi kalau misalnya suatu saat gua dilaporin ya gua tidak udah dapet dukungan gitu ya Oke kita langsung lanjut aja ke aplikasinya namanya overlays nah ini dia overlaysnya ini bener ya buatan dengan layar ilus yang seperti silipi tadi bilang kita langsung aja install nah ini dia salah satunya gua kenapa enggak milih aplikasi ini karena udah satu juta di download lumayan banyak orang yang tahu mengenai aplikasi ini jadi itulah gua lebih pilih bubble float Nah untuk menunya nih hampir-hampir mirip kayak bubble float ya tapi ini lebih lengkap menunya ya wajar lah ini aplikasi juga lebih baik di download gue sudah download aplikasinya dan saat pertama kali kita buka aplikasi overlays ini kita bakal dikasih kayak gini ya juga kayak voting apps mirip ini overlaynya seperti ini ngambangnya dan kita langsung aja klik mau mulai yang ada di situ kita review dulu karena gua belum tahu ini aplikasinya tuh kayak gimana ya voting browser di nonaktifkan aktifkan dulu ya kayaknya nah aktif ini headset plug kayaknya ini bisa ini juga deh ini headset plug itu maksudnya mungkin biar nggak bunyi kali ya bakal coba nanti ini headset plug-nya kayak sekarang gua udah pakai HP dan gua nonaktifin dulu nih yang headset plug-nya ini kita bakal coba di sini kita lanjutkan dulu nah ini kan bakal bunyi nah sekarang gua bakal coba keluarin dulu sekarang gua aktifin nih headset plug-nya headset plug-nya udah gua aktifin ya dan kita kembali buka jadi ini tetap bisa bunyi oke dan ini menunya bisa disembunyiin tetap enggak ya gua nggak tahu dah ini sembunyiinnya mencet ini oh sebenarnya mencet ini tampilnya mencet ini ya mirip-mirip kayak floating apps Oke ini dia kita bakal langsung saja buktikan apakah aplikasi ini bisa kita gunakan browsing di ism browser ini sebentar kita lanjutkan Hai bisa nggak deh Oke ini nggak hilang ya sampai saat ini masih belum hilang kita coba mulai air dipasangin pin oke mengerti Oke ini sudah mulai oke harusnya kita langsung aja copy link ujian gua apakah bisa atau enggak harus login dulu lah kayak gua udah login dan bisa nih kayaknya nih coba ya kita klik berikutnya dulu kita pura-pura ngerjain seperti biasa Oh iya kan di video yang di sebelumnya yang kita gunakan bubble float itu kan layarnya terlalu nutupin nah ini enggak nih ini lebih gampang nih ternyata ini lebih rekomendasi ya dan lu bisa kayaknya lebih bagus pakai ini nih trapezium Tours sebangun dengan ini ya mirip ya soalnya ya kita coba nih Koi tadi silipi juga ngasih tahu ini jangan sampai disenggol yang sebelah sini nih yang gua kursorin sama yang di bawah sini yang ada garis-garis ini jangan disenggol ya jawabannya apa ini apa kita harus aktifin mode desktop semoga enggak lah ya 16 Oke 16 ya jawabannya ya kita jangan lupa gua kemarin lupa mau ngasih kayak gini-gini nih kita kasih dulu sebagai karena dia sudah membantu kita jawabannya adalah 16 dan ini work ya segini aja untuk membongkar cara browsing di exam browser ini cara ini lebih worth it daripada lu menggunakan bubble float yang dimana kalau lu pakai bubble float kalau lu pakai bubble float itu bakalan ngebug ya ya aplikasi yang sering hilang ininya juga terlalu terlalu ntupin layar dan juga apa satu lagi tuh nggak bisa disembunyikan ini nggak bisa nih kayaknya nih oh ya nggak bisa ya gua lupa kasih tahu ini nggak bakal bisa buka notification bar ya ini nggak bisa lu sembunyiin bro lu bisa sembunyiin tapi lu nggak bisa tampilin lagi gitu kasih like kalau misalnya cara di video ini work terima kasih juga buat Lipiau yang udah ngasih tahu gua mengenai cara ini dan minta di review hati di jalan semuanya thank you for watching let's get solid lens will meet the guide ah kabur co hai 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 eh anjing sini bus Hai tak kabur co agar-gara gojek grep goblok kamu ya bus Ayo sini ah sombong sombong kamu ya kucing bus Boi woi Ayo udahlah dia gak mau direviewan yuk lanjut yuk ke warung ke warung kita bawa-bawa yuk yaudah mau balik dulu gue mau gojek doang soalnya yaudah kita matiin dulu Ini guys sembari kita liat kali ya guys Oke disini kita liat kali Kalinya tuh biasa kalo musim hujan Warnanya coklat temen-temen Tuh Ini sebenernya biasanya sih gak coklat Cuma gara-gara lagi musim hujan Tanah juga jadi larut gitu ya kan Jadinya ya coklat gitu Airnya Nah disini banyak banget orang-orang goblok Sing buang sampah ya guys Pau lu anjing liat-liat Udah bagus tuh Baik banget sampah-sampahan ya guys Ini padahal this is the best place ever Buat gue nongkrong ya Ya mungkin kita cut dulu